Intro Kasus perundungan yang menimpa Muhammad Zaki mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Kami Siang. Tim Jabar Quick Respon tiba di kediaman Zaki di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cerbon. Bersama KPAID dan instasi terkait, Tim Jabar memberikan bantuan kemanusiaan dari Gubernur Jawa Barat. Selain bantuan berupa uang tunai, Pemprojabar juga akan meminta instasi terkait untuk melakukan pendampingan terhadap korban yang saat ini mengalami trauma dan ketakutan. Nantinya pendampingan pesikis akan diutamakan untuk memulihkan mental korban yang don pasca perundungan. Dan untuk saat ini di perikian kristik juga dari Pak Dori Danto sudah melakukan asesmen dan akan memberikan untuk halnya Zaki yang ada Zaki untuk sekolah sampai parah panasya pasal. Kalau untuk psikologi dan lainnya psikis akan diudamping oleh PNB. Untuk Zaki, tugas dari Pembenur atensi saja untuk menghasilkan awal, mungkin ke depannya Pak Pembenur akan datang. Datang sini langsung nanti. Insya Allah. Sementara KPAID yang sudah berkomunikasi dengan keluarga maupun korban dan akan rutin datang melakukan pendampingan. KPAID juga akan mendatangkan dokter untuk mengembalikan kepercayaan diri korban. Selain terhadap korban, KPAID juga mendampingi pelaku yang masih di bawah umur. Pendampingan terhadap korban dan yang kedua adalah pendampingan terhadap pelaku juga karena pelaku masih di bawah umur. Nah untuk pendampingan korban adalah kita untuk mentalnya juga, traumanya juga ya memang membutuhkan penanganan yang khusus karena memang dalam kondisi jadi perlu penanganan khusus, pendekatan dan nanti komunikasi dengan keluarganya juga harus intens juga gitu kan. KPAID akan sering menyambangin ke sini dan juga dari dokter juga akan kita alibatkan juga. Kasus perundungan terhadap Muhammad Zaki mencuat setelah video berdurasi 19 detik viral di media sosial. Kecaman datang terhadap para pelaku yang masih menggunakan seragam. Ketiga pelaku anak saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Poresta Cerbon.